Dinas Kesehatan Kota Ambon menggelar Workshop Management Stress Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menggelar Workshop Management Stress, kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel Elizabeth, Kecematan Srimau Kota Ambon itu, ditujukan kepada pengelola program kesehatan jiwa dan petugas promosi kesehatan. Sejumlah pembicara yang dihadirkan ialah Kepala Bidang P2P di Nikas Kota Ambon, R.J. Tale, Akademisi Politekes Maluku, Fransina Tubalawoni, dan Emma Hentihu dari Dinkes Provinsi Maluku. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Gigi Wendy Perlupesi mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi dari hasil Raker Nas 2024 serta arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunati Sadikin agar kesehatan mental masuk dalam program prioritas. Menurutnya saat ini makin banyak orang yang mengalami stres akibat masalah ekonomi dan sebagainya. Hal yang sama pula terjadi di kalangan remaja. Ia mengatakan kebanyakan orang tidak menyadari saat mereka mengalami stres, padahal kecemasan berlebihan serta kebingungan adalah salah satu gejala awal seseorang mengalami stres. Lanjutnya, stres berakibat seseorang mengalami penyakit berupa hipertensi dan gula darah yang tinggi. Pol Vesi mengakui belakangan ini banyak pemerintahan terkait kasus bunuh diri di kota Ambon, yang mana mayoritas korbannya ialah anak muda. Selain itu menurutnya penyebab penyakit akibat makanan hanya berkisar 30%. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dia berharap melalui workshop ini, para peserta mampu mengelola stres dan mampu mengedukasi masyarakat terkait kesehatan mental. Remaja di sekolah-sekolah dan hari ini dengan petugas pemegang program, sehingga petugas sendiri bisa mengetahui yang dimaksud dengan stres dan sebagainya, dan bisa mengelola baik untuk diri sendiri dan bisa disampaikan juga kepada masyarakat. Karena sebenarnya pengelolaan stres ini tanpa ketung sadari. Kecemasan berlebihan, bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan gula darah yang tinggi. Nah kadang-kadang orang tahu itu semestres. Tetapi setelah diteliti, kecemasan takut yang berlebihan itu bagian juga daripada kesehatan mental. Katulia akhir-akhir ini beberapa media kasus bunuh diri di Ambon seperti itu. Bunuh diri pada orang-orang muda yang memang masih berpotensi kemudian dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Kenapa mereka bisa bunuh diri seperti itu? Nah karena itu tertutup, introvers, yang ada jalan keluar, tidak bisa mengeluarkan koordinasi dengan konsultasi dengan psikiater. Kadang-kadang ketika berkonsultasi dengan psikiater, orang pikir, eh orang itu sakit jiwa. Sugilah, padahal berbeda antara penanganan kesehatan mental dengan orang yang sakit jiwa seperti itu. Oleh karena ini, dari awal ini teman-teman juga dilatih untuk bagaimana bisa juga mengedukasi kepada masyarakat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.